Target Martin Paes bersama Timnas Indonesia usai jadi WNI. Martin Paes mengungkapkan targetnya bersama Timnas Indonesia seusai resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Martin Paes akhirnya resmi menjadi WNI seusai menjalani pengambilan sumpah pada selasa tanggal 30 April tahun 2024. Pemain kelahiran Niemegen, Belanda, tanggal 14 Mei tahun 1998 ini sebenarnya menjalani proses naturalisasi cukup panjang. Walaupun sebenarnya proses naturalisasi Martin Paes ini telah berlangsung bersama Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Namun, ia saat itu belum bisa menjalani pengambilan sumpah menjadi bersama Ragnar dan Haye pada Maret lalu. Hal ini karena sempat terganjal aspek legitimasi untuk membela tim nasional yang berbeda. Pemain yang saat ini berkarir di Liga Amerika Serikat, MLS bersama FC Dallas itu sempat tersendat Statuta FIFA edisi 2022 Pasal 9 Ayat 2 Poin C tentang perpindahan asosiasi. Dalam aturan tersebut, tertulis bahwa pemain yang pernah membela tim nasional di kompetisi resmi tidak boleh lebih dari 21 tahun jika ingin pindah federasi. Proses naturalisasinya terganjal karena Maarten Paes tercatat pernah membela tim nas U21 Belanda di kualifikasi Euro U21 2021 pada tanggal 15 November 2020. Kala itu, Paes berusia 22 tahun mengingat hari lahirnya tanggal 14 Mei 1998. Situasi ini membuat PSSI membawa kasus Maarten Paes ke pengadilan arbitrase olahraga, CAS, dan akhirnya semuanya telah selesai. Untuk itu, Paes telah menjalani sumpah menjadi WNI dan saat ini PSSI hanya tinggal mengurus perpindahan federasi dari KNVB, Belanda, ke Indonesia. Setelah semua itu selesai, tentu Maarten Paes bisa membela tim nas Indonesia nantinya. Pemain berposisi penjaga gawang itu mengaku senang akhirnya bisa menjadi WNI dan bisa segera membela tim nas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengaku tak sabar bisa membela tim merah putih. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Pare, kediri tersebut ingin bisa bermain bersama skuad Garuda nantinya. Dalam waktu dekat tim nas Indonesia bakal menghadapi laga lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim nas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Irak dan Filipina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni tahun 2024 mendatang. Paes tak sabar bisa membela tim merah putih pada laga ini nantinya. Semuanya sudah jelas untuk Juni nanti, kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Maarten Paes sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI, selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Menurutnya, tim nas Indonesia layak untuk bisa tampil di Piala Dunia nantinya. Untuk itu, setelah resmi menjadi WNI, Paes mengaku memiliki target ingin bisa membawa tim merah putih tampil di Piala Dunia. Selain target tersebut, pemain berusia 26 tahun tersebut juga bertekad ingin bisa bermain sebanyak mungkin bersama tim nas Indonesia. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia, dan itu adalah target utama sama, dan bermain sebanyak mungkin, kata Maarten Paes. Sebagai pemain, ia mengaku ingin bisa memberikan dampak luar biasa bersama tim nas Indonesia. Tentu bukan hanya dampak positif di dalam lapangan saja, tetapi ia juga ingin bisa memberikan dampak bagus di luar lapangan juga. Hal ini karena Paes mengaku ingin bisa menjadi teladan untuk generasi lebih mudah ke depannya. Untuk itu, sebagai pemain ia ingin bisa memberikan dampak yang bagus buat tim nas Indonesia nantinya, serta memberikan dampak bagi tim nas di dalam dan di luar lapangan. Jelas Paes, karena saya juga ingin menjadi contoh teladan bagi generasi yang lebih mudah tuturnya. dan di luar lapangan. Terima kasih. Terima kasih.